wajar saja timnas indonesia kalah nampat dari timnas thailand lihat saja susunan pemain yang diturunkan dalam laga ini namun seperti biasa sebelum lanjut ke pembahasan silahkan klik tombol like dan subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan berita seputar olahraga kalau sudah Mari kita lanjut Indonesia mengalami kekalahan menyakitkan nampat dari Thailand dibawah finalek pertama Piala FF 2020 dalam laga yang berlangsung sedih ini timnas Indonesia langsung kebobolan di menit awal pertandingan saat masih berjalan dua menit dengan kekalahan di awal laga ini membuat Indonesia kehilangan keseimbangan namun seiring berjaganya waktu bisa mengontrol permainan dan bisa menahan skor 0-1 hingga babak pertama usai namun ketika masuk ke babak kedua timnas Indonesia semakin tak berdaya dibuat Thailand hingga kemasukan tiga gol tambahan namun apa yang kemudian jadi penyebab kekalahan timnas Indonesia pada tadi malam menurut analisa kami ini sangat dipengaruhi oleh susunan pemain yang diturunkan di babak kedua di babak pertama Indonesia tampaknya hanya kehilangan sosok Prata Marahan karena akumulasi kartu kuning arhan sangat mempengaruhi lini pertahanan timnas Indonesia dari sisi kiri selain itu juga arhan sangat membantu serangan yang juga dari sisi kiri dimana di beberapa kesempatan arhan sukses menciptakan peluang gol bahkan arhan bisa menciptakan gol namun yang jadi perhatian kami adalah pergantian pemain setelah memasuki babak kedua diluar dugaan sang pengatur serangan Rahmat Irianto tiba-tiba meninggalkan lapangan yang mungkin karena akibat cedera yang dialaminya dan yang digantikan oleh Evan Dimas serta kehilangan sosok Ricky Kambuaya yang digantikan oleh Egy Maulana Fikri susunan pemain di babak kedua ini menurut kami tidak ideal seperti di pertandingan-pertandingan yang sudah dijalaninya dan ini mungkin menjadi faktor kekalahan telak Indonesia dari Thailand Bagaimana pendapat kalian jika suka dengan video ini nantikan video kami selanjutnya dan salam olahraga Terima kasih telah menonton!